Hai semua Assalamualaikum balik lagi di channel aku Bunda Saima ini kegiatan di pagi hari ya Oh ya gimana kabarnya teman-teman semoga sehat walafiat ya digampangkan rezekinya digampangkan segala urusannya sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya atas dukungan kalian Oh ya untuk teman-teman aku ucapkan selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing Oh ya untuk Bunda-bunda hari ini kegiatannya lagi apa nih ada yang sama enggak kayak aku lagi cipiring Oh ya untuk teman-teman yang mau samaan kayak aku apa yang aku punya linknya aku taruh di deskripsi ya Nah sekarang dilanjut ini aku mau ngerepil minyak sayur dulu ya udah penamanya ini setok bulan yang kemarin ya Bun Alhamdulillah aku masih punya tinggal satu kantong Nah sekarang aku mau isi dulu ya Oh ya untuk teman-teman sekiranya kalian suka dengan video aku boleh kalian like ya dan boleh kalian bagikan ke media sosial yang kalian punya sekali lagi yang belum subscribe channel aku boleh di subscribe dulu ya biar kalian tidak ketinggalan video aku terbaru nanti kegiatan yang aku share ini adalah kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga perkenalkan aku Bunda Saima tempat tinggal aku di Cikarang aku mempunyai dua anak perempuan keseharianku sebagai ibu rumah tangga Bunda-bunda hari ini lagi ngapain aja nih apalagi masak apalagi beberes apalagi nyapu apalagi nyetrika Oh ya untuk teman-teman sekali lagi untuk yang pertama kali hadir jangan pernah bosan ya untuk mengikuti kegiatan aku sehari-hari sebagai rumah tangga yang aktivitasnya dari memasak sampai beberes rumah Alhamdulillah ya Bunda ini dapurku udah bersih dan rapi tadi setelah aku rapikan semua ya untuk hambalan Nah itu ada semacam kayak tatakan buat yang panas aku taruh disitu ya aku jadiin wall dekor ya Bund kemarin itu posisinya aku pindahin cuman enggak aku video in Nah sekarang dilanjut lagi nah ini apa namanya semacam kayak ada pot itu ada tiga biji ya Bund itu aku taruh disitu posisinya Nah itu sengaja di tengah itu aku kasih warna shop Nah cuman belum aku kasih apa-apa ya Bund aku masih belum mendapatkan apa yang kira-kira mau aku taruh disitu Nah sekarang dilanjut lagi Nah ini juga bun ada tempat yang kosong buat naruh bumbu-bumbu dapur cuman aku belum beli ya tempatnya jadi biar aku pasang dulu disitu Buong kamu masih belum centimet programme tuh Buong kamu masih belum belum? Nah teman-teman Sekarang kita lanjut lagi ya Nah ini aku mau beres-beres Meja apa namanya Meja makan Sampai ke ruang tamu ya bun Ikutin terus kegiatan aku Nah ini aku mau merapikan Apa namanya laptop dulu Tadi belum aku matiin Makanya tadi aku matiin dulu Karena kan mau beres Jadi biar enak Nah ini juga ada chargeran Ada apa tuh Buat ngecas kayak gitu Belum sempat aku rapi-rapihin Nah makanya sekarang Mau aku rapi-rapihin dulu ya Untuk teman-teman Yang lagi gak enak badan Aku doain biar cepat sembuh ya Nah di meja makan ini Ada buku Ada cet air Bekas sapira Mewarnain ya bun Jadi Belum dia taruh lagi Makanya aku nyuruh dia Untuk dibuang Itu bekas air Apa cet air Jadi aku Mau beresnya kan enak Kalau di atas meja makan itu Udah bersih ya bun Jadi tinggal dilap-lap aja Nah ini sekalian juga bunganya Aku lap-lap Tipis-tipis aja ya bun Dilanjut aku tinggal nyaput Di kolong meja makan ya Oh iya bun Ini sekarang udah gak Aku kasihin karpet ya bun Biasanya kan di bawah meja ini Aku pakai karpet ya bun Cuman berhubung Karena sekarang musim hujan Jadi aku gak aku pakaiin Kan aku pernah bilang ya bun Dapur aku itu kan Kalau setiap hujan kan Pasti itu Apa Di tempat cuci piring itu kan Airnya suka meluap Kayak gitu ya bun Jadinya Daripada nanti kebanjiran lagi Mendingan aku Gak aku kasih karpet Aku Aku taruh dulu karpetnya Untuk sementara waktu Nah sekarang Dilanjut lagi ya bun Tadi meja makan Udah selesai Aku beresin Nah itu juga tadi Apa Bangkunya juga Kursi maksud aku Kursi meja makannya Juga tadi kan udah Aku lap-lap Nah sekarang Dilanjut ini ke Apa namanya Ke tipi ya bun Nah ini juga Apa namanya Meja tipinya Sekalian aku bersihin juga Biasa ya bun Aku tuh kalau ngelap-ngelap Pakai lap yang Biasa aku pakai ya bun Karena enak Menurut aku Nah sekarang Dilanjut lagi Ini bantal-bantal Mau aku taruhin dulu Karena kan mau aku Bersihin ya bun Kalau udah beberes Pasti suka merempet Kayak gitu ya bun Nah ini aku minta tolong Saphira Untuk ngangkat mejanya Karena kan ini Insya Allah Karpetnya Ini kan mau aku Cuci ya bun Karena kan udah lama juga Jadi mau aku ganti Nantinya Kalau udah Rapi Baru nanti aku Udah kelar Baru aku Apa namanya Pasang kembali ya Oh iya bun Aku tuh kalau ngomong Kan suka masih Belepotan Jadi dimakmumin aja Ya bun Nah ini sekarang Dilanjut Aku bersihin dulu Jadi tuh Biar nanti aku tuh Kalau bersihin sopanya Jadi enak Nggak apa Nggak ngeres Kayak gitu Di injeknya Oh iya bun Tadi tuh Apa namanya Ada Saphira Nah emang Karena Saphira hari ini Nggak main ya bun Jadi Apa namanya Ada di rumah Jadi aku tuh Kalau mau beberes Kadang suka Bingung juga Tadi tuh Aku suruh pindah Kesana Kesini Cuman Jadi Dia itu Kadang jadi Suka marah-marah Kayak gitu bun Ya kali Namanya lagi enak Nyantai ya bun Aku suruh pindah kesana Aku suruh pindah kesini Nah sekarang Dilanjut lagi ya bun Nah ini Apa namanya Yang ada di Lairbag Juga mau aku bersihin semua Ini posisinya Mau aku pindahin Ke itu bun Apa namanya Ke tempat Meja makan Sebelum aku pindahin Aku bersihin dulu ya bun Nah ini bunga yang lagi aku lap Lap ini Rencananya Mau aku Tahu di tempat Yang tadi Bekas Lairbag itu ya bun Jadi Makanya Aku bersihin Biar debunya Pada hilang Nah Maksud aku tuh Mau aku taruh disini bun Biasa ya bun Biasa ya bun Kalau bunda-bunda itu Kalau lagi beberes Pasti aja Pengen Pindah Suasana ya bun Jadi biar enak Nah ini aku Pindah-pindahin dulu Oh iya Kira-kira Ada yang samaan juga Enggak kayak aku Kalau lagi beberes Pengennya Genta-ganti Suasana Oke sekarang Dilanjut ya Nah ini Lairbagnya Mau aku Taruh disini bun Masuk aku Biar gak terlalu Apa Kosong Makanya Aku taruh disitu Lagi Emang sebelumnya Juga udah pernah ya Aku taruh disitu Ya lagi-lagi kan Kalau lagi beberes Kan pengennya Genta-ganti Suasana ya bun Jadi ini Aku pindahin lagi Ketempat semula Ya kayak gitu aja bun Oke sekarang Dilanjut lagi ya bun Nah ini tadi Udah aku bersih semua Jadi tinggal aku Taruh-taruh lagi Ke tempatnya ya Oh iya bun Kalau ngeliat Pekerjaan kita Udah selesai semua Udah rapi Udah bersih Itu kita enak ya bun Walaupun capek Gak terlalu Terasa ya bun Karena kan Jadi lebih nyaman lagi Itu di dalam rumah Kalau udah ngeliat Semuanya itu Tertata rapi ya bun Bener gak ya bun Nah sekarang Mau aku Gelar ya bun Ini karpetnya Oh iya bun Ini karpetnya Udah aku cuci ya Mungkin untuk Bunda-bunda Yang melihat kegiatan Aku kemarin-kemarin Itu nyuci karpet Nah ini baru aku Apa Kembali aku pasang ya Nah ini sekalian juga Apa namanya Mejanya Aku taruh lagi Udah rapi Udah bersih Oh iya sekali lagi Untuk teman-teman Terima kasih ya Yang udah selalu Mendukung channel aku Aku ucapan terima kasih Dan sampai jumpa Di video aku selanjutnya ya Bye-bye 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 Bye-bye